Halo moms, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tips cara mengatur uang bulanan dengan income sebesar 5 juta rupiah dan itu bisa mengkavor untuk kebutuhan sehari-hari untuk membayar ARP dan juga bisa menabung dengan tercek 12 juta rupiah selama 1 tahun ya moms ya Jadi tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Terima kasih moms Disini aku bakalan jelasin ke kalian cara aku mengatur uang bulanan aku ya moms ya Nah disini aku ada income sebesar 5 juta rupiah dan langkah pertama yang aku lakukan untuk memanage keuangan aku adalah menentukan post pengalokasian pengeluaran setiap bulannya Nah disini aku ada 6 post alokasi ya moms ya Nah untuk alokasi yang pertama itu kebutuhan sehari-hari Terus untuk alokasi yang kedua itu adalah gaji ART dan alokasi yang ketiga itu aku ada kebutuhan anak aku dan untuk yang keempat itu adalah bayar zakat dan untuk yang kelima itu adalah asuransi dan yang keenam adalah tabungan Nah untuk yang pertama adalah kebutuhan sehari-hari ya moms ya Nah untuk kebutuhan sehari-hari sendiri itu aku bagi menjadi 2 ya moms ya Untuk yang pertama adalah kebutuhan bulanan dan yang kedua adalah kebutuhan mingguan Nah disini yang termasuk kebutuhan bulanan itu adalah listrik, air, galon, gas, pulsa, dan bulanan Nah yang termasuk bulanan ini maksudnya seperti misalnya sabun, rinso, odon, minyak, teh, gula, dan lain-lain ya moms ya Nah untuk anggarannya itu untuk listrik dan air itu biasanya aku dalam satu bulan itu habis 300 ribu rupiah ya moms ya Lalu untuk galon biasanya aku habis 60 ribu rupiah Terus untuk air, eh maksudnya untuk gas itu biasanya 40 ribu Terus untuk pulsa dalam satu bulan biasanya aku habis 250 ribu rupiah Lalu untuk bulanan itu aku anggarkan sebesar 300 ribu rupiah ya moms ya Nah untuk kebutuhan mingguan itu contohnya seperti sayur mayur, lauk pau, bensin gitu ya moms ya Nah disini aku anggarkan seminggunya 150 ribu rupiah ya moms ya Jadi totalnya per bulan itu bisa 600 ribu rupiah satu bulannya Untuk kebutuhan mingguan ya moms ya Jadi total untuk kebutuhan sehari-hari itu aku anggarkan sebesar 1.550 ribu rupiah Untuk alokasi yang kedua itu aku anggarkan untuk gaji ART ya moms ya Karena aku dan suami kerja jadi aku butuh pengurus anak untuk jagain anak aku Nah untuk rata-rata gaji ART di daerah aku itu sekitar Rp.800-900 ribu rupiah ya moms ya Jadi disini aku anggarkan untuk gaji ART itu sebesar Rp.900 ribu rupiah Nah kemudian untuk alokasi yang ketiga itu adalah kebutuhan sehari-hari untuk anak aku ya moms ya Nah untuk anak aku disini aku butuh pepes, butuh susu formula, butuh minyak pelan dan lain-lain ya moms ya Nah untuk permulanya itu aku anggarkan sebesar Rp.700 ribu rupiah Nah untuk alokasi yang keempat itu adalah alokasi untuk zakat ya moms ya Nah disini kita wajib menzakatkan pendapatan kita sebesar 2,5% dari pendapatan Nah disini 2,5% dari Rp.500 ribu itu adalah Rp.125 ribu ya moms ya Nah itu aku bulatkan menjadi Rp.150 ribu rupiah Jadi aku minimal untuk per bulatnya aku sisikan untuk zakat sebesar Rp.150 ribu rupiah Dan insya Allah apabila ada rejeki lebih nanti aku bakalan sisikan untuk bersedekah ya moms ya Nah untuk alokasi yang kelima itu aku ada asuransi ya moms ya Jadi setiap bulan gaji aku dipotong Rp.350 ribu rupiah itu untuk asuransi anak aku Jadi untuk ke depannya aku masih punya tabungannya untuk anak aku Nah untuk alokasi yang terakhir itu aku alokasikan untuk tabungan ya moms ya Jadi aku disini punya 2 tips secara menabung yaitu bulanan dan harian Nah untuk bulanan itu aku wajib mensisikan uang bulanan aku sebesar Rp.500 ribu rupiah Dan untuk harian aku wajib mensisikan bukan wajib ya tapi aku harus bisa mensisikan sebesar Rp.20 ribu rupiah perharinya Jadi dikalikan 6 dalam seminggu itu aku bisa mengumpulkan Rp.120 ribu rupiah Dan untuk per bulannya bisa terkul Rp.480 ribu rupiah Jadi per bulannya aku bisa menabung sebesar Rp.980 ribu rupiah Jadi dikalikan misal dalam setahun 12 bulan berarti aku bisa mengumpulkan sebesar Rp.11.760 ribu rupiah Apa moms? Nah sekarang kita bisa mentotal jumlah pengeluaran yang aku butuhkan dalam 1 bulan Nah disini untuk kebutuhan sehari-hari disini aku anggarkan sebesar Rp.1.550 ribu rupiah Kemudian untuk gaji ART aku anggarkan sebesar Rp.900 ribu rupiah Dan untuk yang ketiga itu kebutuhan anak aku aku anggarkan sebesar Rp.700 ribu rupiah Lalu untuk zakat aku anggarkan Rp.150 ribu rupiah Lalu untuk asuransi aku anggarkan Rp.350 ribu rupiah Dan yang terakhir untuk tabungan aku anggarkan sebesar Rp.980 ribu rupiah Dan untuk total pengeluaran itu aku membutuhkan Rp.4.630 ribu rupiah Jadi untuk sisanya aku masih punya sisa sebesar Rp.370 ribu ya moms ya Nah disini bisa dialokasikan untuk misalnya untuk alancar, untuk sedekah, atau bisa untuk cacang, juga bisa untuk tambahan yang lain ya moms ya Nah itu tadi cara aku mengatur uang bulanan aku dengan income sebesar Rp.5 juta rupiah ya moms ya Jadi disini kalau teman-teman punya lebih pendapatan dari Rp.5 juta rupiah itu tadi bisa diterapkan dan sisanya bisa untuk ditabung atau untuk hal lain ya moms ya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semoga kalian suka Terima kasih teman-teman udah mau menonton Dadah 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 Dadah